Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Suhartoyo Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Saldi Isra Yang Mulia Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Arief Hidayat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Ibu Eni Nur Baningsi Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Daniel Yusmik Pancastaki Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Guntur Hamsah Yang Mulia Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Ritwan Mansur Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Asrul Sani Yang Mulia Para Terhormat Para Pemohon Kuasa Hukum Bapak Ibu Yang Kami Hormati Ijinkan Kami Membawa Slide Pak Ketua Silahkan Dapat Ditayangkan Berkenan dengan Undangan Mahkamah Konstitusi kepada kami untuk menyampaikan keterangan pada sidang perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Berkenankan kami menyampaikan penjelasan dengan pelaksanaan program perlindungan sosial yang didalamnya terdapat pelaksanaan bantuan sosial Oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin tahun 2019-2024 Kalau Slide-nya Slide-nya mohon ditayangkan Sebentar Bapak Perlindungan sosial itu adalah program pemerintah untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai kerentanan yang merupakan pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan peraturan perundang-undangan yang terkait Perlindungan sosial pada masa kritis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan Stop dulu Pak Menteri Mohon Tayangannya ada Slide-nya ya Ia di sana Ia ini bahannya masih di Staf Bapak ini Masih di Sudah diserahkan Pak Serahkan Pak Ketua Masih diserahkan Sambil kita lanjut Pak Silakan Ketua Majelis yang kami hormati Besaran Perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian dan sejak tahun 2020 Besaran perlindungan sosial berada di atas angka 440 triliun Anggaran Perlinsos tahun 2023 dengan pagu sebesar 476 triliun itu telah terrealisasi sebesar 443,4 triliun Sedangkan anggaran tahun 2024 ditetapkan dengan pagu sebesar 496,8 triliun sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun 2024 Kenaikan anggaran perlinsos pada tahun 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah Realisasi harga Indonesia crude price di tahun 2023 sebesar 78,43 dolar per barrel Sedangkan asumsi harga ICP Indonesia tahun 2024 sebesar 82 dolar per barrel Dan nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata 15.230 menjadi rata-rata 15.664 di tahun 2024 Kenaikan harga dan nilai tukar ini berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di tahun 2024 Bila dibandingkan dengan 2023 Juga terjadi kenaikan volume BBM dari 16.5 juta kiloliter menjadi 19.5 juta kiloliter Anggaran perlindungan sosial yang terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program Dengan share 58,3 persen pada tahun 2024 dan 55,9 persen tahun 2024 yang mengalami kenaikan Jadi kenaikan BBM itu salah satu komponen utama yang mulia Sejak bulan Desember 2023 Berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Niño Di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan Baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal Dan hal ini membuat pasukan pangan seperti beras mengalami gangguan Yang tentunya sangat mengganggu kepada dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin Oleh karena itu beberapa negara melakukan bantuan sosial Antara lain Singapura memberikan 800 dolar per orang Untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar 13 triliun Dan ini juga dilakukan di bulan September India memberikan bantuan baik itu siril Maupun minyak bagi 800 juta orang Dengan anggaran sebesar 2.200 triliun Dan ini juga dilakukan antara bulan September sampai dengan November tahun lalu Selain bantuan sosial, bantuan beberapa negara Malaysia juga memberikan bantuan keluarga Untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4 persen penduduk Dengan anggaran setara dengan 25 triliun Periode Januari sampai Desember 2023 Dan dilanjutkan 2024 sampai dengan September Filipina memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani Ini juga akibat El Nino Setara dengan 3,47 triliun pada bulan September 2023 Bantuan pangan di India itu 800 juta 372 triliun Dan subsidi pupuk sebesar 25,5 miliar Di tahun bulan November 2023 dan juga diberlakukan Januari 2024 Singapura memberikan paket dukungan hidup untuk hampir separuh penduduk 2,5 juta Mulai September 2024 Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stamp Untuk 41 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga Dengan paket bantuan inflasi yang setara dengan 17 juta Dan juga perlindungan dampak perubahan extreme Dengan nilai setara 835 triliun Nah bantuan sosial di Indonesia misalnya bantuan pangan Itu diberikan kepada 22 juta orang Atau 7,9 persen dari penduduk Ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6 persen Singapura 41,7 Dan India 55,6 Dan Amerika 12,1 persen Nah pelaksanaan perlinsos melalui bantuan sosial Antara lain program pemerintah Yang terdiri dari pertama bantuan sosial reguler Yang ke B adalah perlinsos lainnya Dan C pada kondisi tertentu Yang termasuk dalam bantuan sosial reguler adalah PKH Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko PMK Ini merupakan program pemberian bantuan sosial Kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan Yang terdaftar di dalam data program penanganan fakir miskin Diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial Dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Ataupun PKH Landasannya adalah Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial nasional Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial PP39 tahun 2012 Tentang penyelenggaran kesejahteraan sosial Dan peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 Tentang program keluarga harapan Kartu sembako merupakan bantuan sosial pangan Yang disalurkan secara non-tunai setiap bulan Kepada keluarga penerima manfaat Landasan hukum Undang-Undang 11 2009 PP39 tahun 2012 Tentang penyelenggaran kesejahteraan sosial Perpres 63 tahun 2017 Tentang penyaluran bansos secara non-tunai Dan permensos nomor 4 tahun 2023 Tentang pelaksanaan program sembako Program Indonesia Pintar Merupakan bantuan berupa uang tunai Perluasan akses Kesempatan belajar dari pemerintah Yang diberikan kepada peserta didik Yang berasal dari keluarga miskin Dan rentan miskin untuk membiayai pendidikan Landasan hukum INPRES 7 tahun 2014 Tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera Program Indonesia Pintar Program Indonesia Sehat Untuk membangun keluarga produktif Kartu Indonesia Pintar Kuliah Ini adalah bantuan pendidikan dan pemerintah Bagi lulusan SMA atau sederajat Memiliki potensi akademik baik Dan memiliki keterbatasan ekonomi Landasan hukum Pasal 76 Undang-Undang 12 tahun 2012 Tentang pendidikan tinggi PBI Jaminan Kesehatan Nasional Ini adalah bantuan iuran kesehatan Diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu Yang dibayarkan pemerintah Kepada BPJS Kesehatan Landasan hukum Undang-Undang 40 tahun 2004 Tentang sistem jaminan nasional dan PERPRES 61 tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas PERPRES 82 Tentang jaminan kesehatan Rincian program perlindungan sosial lainnya sebagai berikut BLT Dana Desa Ini adalah bantuan kepada masyarakat desa Yang bertujuan untuk menahan kenaikan tingkat kemiskinan Dan menjaga tingkat konsumsi dan daya beli kelompok termiskin Pemberian BLT dilakukan sekaligus Untuk 4 bulan Untuk efesiensi penyaluran Landasan hukum Undang-Undang 6 tahun 2014 Tentang desa sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023 Tentang pengelolaan transfer ke daerah Peraturan Menteri Keuangan 146 tahun 2023 Tentang pengalokasian dana desa di setiap desa Penyaluran dan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2024 Pembiayaan Ultra Mikro Ini merupakan program tahap lanjutan dari bantuan sosial Untuk menjadi kemandirian usaha Menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah Yang belum difasilitasi dengan perbankan Melalui program kredit usaha rakyat Landasan hukum Pementerian Keuangan Tahun nomor 193 PMK 05 2020 Tentang pembiayaan Ultra Mikro Subsidi energi dan non-energi Termasuk di dalamnya BBM, LPG 3 kg Listrik, bunga kur, PSO lainnya Dan ini adalah upaya pemerintah Dalam rangka meningkatkan taraf hidup Dan daya beli masyarakat secara umum Pos ini memiliki nilai anggaran terbesar Sebagaimana tadi telah dijelaskan sebelumnya Di tahun 2024 ini mencapai Rp277 triliun Kemudian jaminan kehilangan pekerjaan adalah Ihuran yang ditanggung pemerintah Untuk jaminan sosial bagi pekerja atau buruh Yang mengalami pemutusan hubungan kerja Landasan hukum PP37 tahun 2021 Tentang penyelenggaran program jaminan kehilangan pekerjaan Bapak Ketua Majelis dan anggota yang kami hormati Program perlindungan sosial pada kondisi tertentu Adalah sebagai berikut Di masa pandemi COVID-19 Beberapa perlinsos, antara lain Bansos Sembako PPKM Bantuan subsidi upah Sesuai dengan Permenaker No.14 tahun 2020 Tentang pemberian bantuan pemerintah Berupa subsidi gaji upah Pekerja buruh dalam masa COVID-19 Bantuan usaha pelaku mikro Sesuai PermenKop UKM No.6 tahun 2020 Kemudian juga terjadi Saat kenaikan harga komoditas global Pada saat kenaikan harga minyak naik Di tahun 2022 Pemerintah mengambil keputusan Untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM Menjadi BLT BBM Dengan landasan hukum Peraturan Presiden No.98 tahun 2022 Dan perubahan APBN tahun 2022 Dan kebijakan ini sebagai kompensasi Paharga pertalait yang naik Dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 Pada tahun 2022 Dan dibayarkan secara sekaligus Untuk 4 bulan Pada saat terjadi resiko global 2023 dan 2024 Pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT El Nino Dan bantuan pangan Untuk mendapati dampak Dari pergantian musim Dari kemarau ke musim hujan Dan dikhawatirkan Badai El Nino dapat mengganggu produksi beras Serta mengurangi daya beli masyarakat Dan tahun 2024 Terdapat BLT mitigasi Kenaikan harga pangan Yang ditargetkan terrealisasi Di semester 1 2024 Ini berdasarkan Undang-Undang No.9 tahun 2023 Tentang APBN Di pasal 20 Nah untuk Mengoptimalkan manfaat pada penerima bantuan sosial Dan efisiensi biaya penyaluran Bantuan sosial biasanya dibagikan Beberapa periode sekaligus Atau dirapel Dalam satu kali penyaluran Sebagai contoh Bantuan sosial reguler Seperti PKH Disalurkan per 3 bulan Satu tahun 4 kali penyaluran Kartu sembako penyaluran per 2 bulan Satu tahun 6 kali penyaluran BLTBBM Sekaligus untuk 4 bulan Seperti tadi kami sampaikan Yang mulia Ketua Majelis Hakim Dan anggota Majelis Hakim BMKG Dan beberapa pusat iklim dunia Memprediksi El Nino terus bertahan Hingga periode Desember 2023 Bahkan Januari-Februari 2024 Nah ini berdampak kepada penurunan Produksi beras Kita lihat produksi beras Sampai dengan Mulai bulan Juli hingga Februari Produksi beras kita turun Sebesar 5,88 juta ton Pada saat yang bersamaan Terjadi kenaikan harga beras dunia Dimana harga beras Thailand Itu mencapai 624 dolar per ton Atau naik 28 persen Beras Vietnam 614 dolar per ton Itu naiknya 41,95 persen Kenaikan itu juga diikuti Dengan larangan ekspor beras 6 negara Di tahun 2023 India, Bangladesh, Rusia UAE, Myanmar, dan Uganda Melarang ekspor beras Dan juga 3 negara Dilanjutkan di tahun 2024 India, Bangladesh, dan Rusia El Nino berdampak juga terhadap Peningkatan harga pangan Terutama beras Kita lihat dari data Bahwa volatile food Terus meningkat Di bulan Juli Hingga puncaknya Maret Yang tercatat Sebesar 10,33 persen Beras Mengontribusi kepada inflasi Di bulan Maret saja 0,74 persen Jadi pada periode El Nino tersebut Produksi Padi menurun Harga beras internasional Meningkat Dan inflasi Meningkat Nah itulah Salah satu pertimbangan Ada Bansos terkait dengan El Nino Dan juga Bantuan pangan Dari berbagai latar Di atas Maka dibutuhkan Bantuan sosial Untuk menjaga Daya beli masyarakat Dan ini adalah Amanat Konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Dimana Bansos Untuk mengisi Dan memitigasi Peningkatan Kemiskinan Dan potensi Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Kita ketahui Penduduk Miskin sangat rentan Terhadap Kenaikan harga Khususnya Terhadap Kelompok Makanan Dari desil 1 sampai 4 Atau 40 persen Penduduk 25 persennya Adalah Untuk membeli Bahan Mokonan Pokok Ataupun Beras Secara nasional Komponen Makanan Terhadap Garis Kemiskinan Adalah 74,21 persen Hubungan Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sangat erat Konsumsi Rumah Tangga Kontribusinya Terhadap PDB Sebesar 53,83 persen Sehingga Apabila Ada Konsumsi Rumah Tangga Melambat Maka Pertumbuhan Ekonomi Pun Akan Terganggu Untuk Melindungi Masyarakat Miskin Dan Rentan Akibat El Nino Dan Gangguan Rantai Pasok Global Pemerintah Terah Menerapkan Strategi Untuk Menjaga Ketersediaan Pasokan Pangan Dan Daya Beli Masyarakat Dengan Program Bantuan Pangan Dan Pangan Pangan Nasional Pada Tahun 2023 Pemerintah Meluncurkan Bantuan Pangan Berupa 10 Kilo Beras Menyasar Kepada 21,3 Juta KPM Penerima PKH Atau Sembako Berdasarkan DTKS Dengan Realisasi Anggaran 18,1 Triliun Dan Penyelenggaran Program Ini Adalah Bapanas Setelah Itu juga BLT El Nino Dengan 200 Ribu Perbulan Dengan 18,8 Juta KPM Dan Ini Realisasi 7,5 Triliun Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Sosial Untuk Di Tahun 2024 Pemerintah Melaksana Program Bantuan Pangan Berupa Beras 10 Kilo Menyasar 22 Juta KTM Dengan Data P3 KE Seperti Tadi Disampaikan Oleh Pak Menko PMK Dengan Alokasi Anggaran 17,4 Triliun Selain Itu juga BLT Mitigasi Risiko Pangan KPM 18,8 Dan Bantuannya Sebesar 200 ribu Perbulan Sebagai Penutup Yang Mulia Pak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Kami ingin Menegaskan Beberapa Hal Yang Pertama Program Perlindungan Sosial Adalah Upaya Pemerintah Untuk Mendukung Masyarakat Menghadapi Berbagai Tekanan Mempertahankan Kehidupan Dan Penghidupan Oleh Karena Itu Program Perlindungan Sosial Terus Berjalan Dan Dilaksanakan Secara Reguler Untuk Menghadapi Berbagai Kerentanan Tekanan Ekonomi Pemerintah Memberikan Perlindungan Sosial Untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat Yang Terdampak Terutama Masyarakat Miskin Dan Rentan Oleh Karena Itu Pemerintah Mencermati Bahwa Tahun 2023-2024 Resiko Daripada El Nino Yang Menyebabkan Kenaikan Harga Pangan Ini Dapat Mengganggu Penghidupan Masyarakat Yang Miskin Maupun Rentan Bahwa Penetapan Pelaksana Program Perlindungan Sosial Dilakukan Secara Transparan Akuntabel Dengan Mekanisme APBN Yang Pembahasannya Telah Dilakukan Bersama DPR RI Dan Memlibatkan Berbagai Pihak Terkait Lainnya Demikian Keterangan Ini Atas Perkenan Dan Perhatian Yang Mulia Ketua Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi Dan Anggota Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Kami Mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Minko Perekonomian